Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Nof Panduranto apa apa kabar guys Bandung hari ini sore ini suajanya agak mendung ya saya berdoa semoga hati anda pikiran anda tidak mendung semoga tetap sejarah semoga anda tetap bahagia baik eh sore hari ini di situasi orang lagi banyak di rumah karena anjuran pemerintah kita bisa selama dua minggu ke depan ada baiknya Anda mengisi pikiran anda dengan informasi-informasi yang bermanfaat dengan kisah-kisah yang berfaedah yang bermanfaat untuk kehidupan anda cerita kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang saya meyakini cerita ini penting banget buat anda kenapa karena cerita ini sangat erat hubungannya dengan kehidupan keseharian kita saat kita berinteraksi dengan orang lain tapi sebelum saya lanjutkan cerita ini ada baiknya pastikan terlebih dahulu anda subscribe channel ini channel ini bermanfaat anda bagikan kebaikan melalui channel ini dengan membagikan link-link video ini kepada teman-teman anda dan support kami dengan jempol anda dan komen-komen positif dari anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya channel YouTube Novan Nurwanto jangan lupa sebelum tonton subscribe share and like terima kasih telah mampir semoga kita bisa jumpa di darat tidak hanya jumpa di udara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kita lanjutin obrolannya di dalam ruangan aja guys karena di luar udah mulai hujan ya oke kisah kisah ini tentang sebuah situasi yang saya pernah alami di waktu saya masih kecil menjelang remaja atau bisa menjelang dewasa di kampung saya saya punya kamu namanya Lebak Siu Lebak Siu itu dibagi menjadi dua ada Lebak Siu Lord dan Lebak Siu Kidul batas dari dua kampung ini tuh di sungai ada satu kebiasaan yang unik bukan unik sih agak kebiasaan nakal gitu para remaja dan pemuda di kampung saya mereka punya kebiasaan kalau lebaran karena sebagian besar mereka ini merantau jualan martabak ke berbagai penjuru di Indonesia jadi ada kebiasaan yang aneh kalau mereka merantau kemudian pulang di saat lebaran satu diantara kebiasaan yang sering mereka lakukan pemuda di kampung saya adalah reuni tawuran jadi setiap lebaran ada satu kebiasaan yang mereka lakukan antara pemuda di Lebak Siu Lord dengan pemuda di Lebak Siu Kidul ini mereka suka tawuran diajak di event-event lebaran karena mereka mungkin ketemu satu kali setahun dan sebenarnya mereka sudah memendam dendam yang sudah cukup lama jadi ada banyak perkelahian-perkelahian kecil antar pemuda Lebak Siu Lord dengan Lebak Siu Kidul dan itu hampir sering dan eventnya mungkin berganti-ganti sehingga terakumulasi menjadi sebuah dendam bahkan saya punya tetangga persis di samping rumah saya ya sekarang sudah meninggal ya saat itu dia di penjara karena dia menggeroyok ya atau hampir membunuh ya jadi ada pemuda dari Lebak Siu Kidul baru turun dari bus kebetulan besnya itu turunnya di daerah wilayah saya Lebak Siu Lord langsung keloyok langsung dicelurit begitu dan hampir meninggal dunia dan akhirnya dia masuk penjara Oke bertahun-tahun pemuda di kampung saya Lebak Siu Lord dengan Lebak Siu Kidul itu dia mereka ini bertahun-tahun udah musuhan ya dan hampir kami nggak berani melintas satu tempat ke tempat yang lain ya dan itu batasnya adalah sungai sangkin kita ini sudah bebuyutan musuh hanya sangkin kita ini kalau sudah akut lah sehingga sangat sulit untuk didamaikan berkali-kali para orang tua mendamaikan lurah antar lurah mendamaikan tapi seringnya gagal guys sehingga kita punya jagoan biasa lah kalau di kampung pasti kita punya jagernya jagoan berkelahinya dan ya kita kalau ke melintas ke daerah musuh pasti kita bawa senjata pada suatu malam Alkisah ya Jager dari kampung saya Lebak Siu Lord itu akan ada yang namanya beda kampung sebelah-sebelahan itu sudah pasti ada hubungan biasanya ada saudaranya di kampung Lebak Siu Kidul ada orang di Lebak Siu Kidul saudaranya di Lebak Siu Lord jadi kita sebenarnya hampir membutuhkan satu sama lain singkat cita Jager Lebak Siu Lord premanya lah jagoannya lah ini mau berkunjung kesaudaranya Lebak Siu Kidul khawatir ketemu musuh seperti biasa dia selalu bawa apa namanya badik ya badik itu kayak pisau kecil begitu atau pedang kecil begitu kemudian Jager di Lebak Siu Kidul itu juga mirip dia mau berkunjung kesaudaranya di Lebak Siu Lord karena dia mau kunjungin area musuh dia juga bawa celurit guys pada suatu malam tanpa janji begitu kan di memang di waktu yang sudah mereka tidak sadari barang-barang memang nggak janjian yang satu Jager dari Lebak Siu Lord mau ke Kidul yang satu lagi Jager dari Lebak Siu Kidul mau ke Lebak Siu Lord mereka seperti biasa ada satu jembatan yang mereka harus lewati ketika mau melintas antar kampung ya malam gelap saat itu dari kejauhan mereka bisa saling lihat ada seseorang yang mau melintas di jembatan itu tapi karena gelap mereka tidak bisa saling tahu siapa gerangan yang mau melintas ternyata ketika mereka dua-duanya berada di atas jembatan mereka kaget ternyata yang ada di atas jembatan yang mau melintas adalah musuh bebuyutannya adalah Jagernya karena mereka hanya berkelahi antar mereka antar pemuda kalau orang tua mereka nggak ladinin oh itu dua orang Jagernya yang sudah kadung berada di atas jembatan itu mereka jantungnya berutah kencang mereka masing-masing bawa senjata mereka mau balik kanan mereka malu dikara takut tapi kalau mereka lanjutkan perjalanan ketemu di tengah jembatan itu sudah hampir pasti mereka bakal berantem keluarin senjata tajamnya dua-duanya menahan diri untuk melanjutkan perjalanan tapi mereka berdua juga gengsi balik kanan mereka nanti dibilang penakut walhasil mereka berdua memberikan diri tetap berjalan melewati di atas jembatan dan saat mereka berdekatan di atas jembatan masing-masing pegang pinggang di pinggangnya karena di pinggang masing-masing mereka sudah ada senjata saat mereka berjarak satu meter dua-duanya diam dua-duanya berhenti tanpa kata dan dua-duanya memegang senjatanya masing-masing guys dan satu sama lain mereka sudah berdekatan dua-duanya satu memegang badik mereka langsung satu yang dari lebakselor langsung cabut badiknya satu lagi yang dari lebakselor cabut celuritnya dan ketika mereka sudah tegang begitu yang satu mengatakan kamu tahu ini apa? yang dari lebakselor nanya lebakselor menjawab tahu itu badik waduh yang dari lebakselor nanya kamu tahu ini apa? yang lebakselor tahu itu celurit terus yang lebakselor bilang toker tambah hayu masya Allah ternyata mereka tidak jadi berantem mereka hanya tuker tambah badik sama celuritnya guys kadang-kadang begitulah kehidupan kita ada permusuhan yang sudah kita alami yang sudah kita lakukan cukup panjang antara kita dengan orang lain terkadang permusuhan itu hanya cukup selesai dengan cara dilupakan saja dengan cari diselesaikan tanpa harus menyelesaikan ada banyak masalah ada banyak permusuhan ada banyak pertikaian yang bisa selesai tanpa harus dicari tanpa diselesaikan tanpa harus dicari pembenaran siapa yang benar siapa yang salah cukup kita selesai saja begitu seperti musuh dua orang ini mereka ini jager mereka ini bertahun-tahun musuhan antara satu kamu sama yang lain mereka bertemu di atas jembatan tapi satu sama lain mungkin mikir kalau mereka berantem salah satu mati siapa yang untung sehingga mereka cukup menyelesaikannya di atas jembatan kamu tahu ini apa badik ini celurit tuker tambah hayu sesederhana itu kita tarik dalam kehidupan kita ada banyak di antara kita mengalih konflik berkembajangan entah dengan saudara kita entah dengan orang lain dan sebagian besar kita simpan karena kita merasa paling benar karena kita merasa benar di antara konflik itu orang lain saya orang lain yang salah anda tahu enggak orang lain yang musuhan anda itu juga merasakan hal yang sama bahwa anda yang salah dia yang benar terus kalau masing-masing merasa benar kapan mereka kapan perintah keindukan selesai kapan permusuhan itu akan selesai dan saat anda harus membawa permusuhan itu sampai lama anda simpan energi negatif dalam hati anda anda simpan energi negatif dalam pikiran anda itu adalah sebuah induksi negatif yang membuat hidup anda sangat tidak nyaman ada musuh anda lagi happy happy kemudian anda lihat ada wajah musuh anda lihat nih jadi jarak kejauhan pasti energi anda berubah ya kan energi anda berubah aura positif anda berubah anda berubah menjadi deg-degan anda berubah menjadi tegang anda berubah menjadi kesal anda berubah menjadi marah sangat sayang sekali hanya karena permusuhan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana seperti dua jagger ini yang hampir bunuh-bunuhan di atas jembatan cuma hanya gara-gara satu berinisiatif mengatakan ini apa badik ini celurit tuker tambah hayu hanya mereka hanya menyelesaikannya dengan cara tuker tambah senjata mereka tapi mungkin kita atau anda yang sudah cukup lama memendam kebencian memendam pertikeyan memendam apa permusuhan yang cukup lama dengan orang lain dan anda menyimpannya sampai detik ini padahal bisa selesainya dengan cara lupakan saja dengan cara ya selesai saja begitu tidak harus dicari kebenarannya siapa yang benar siapa yang salah toh kalau itu selesai begitu saja anda lupakan begitu saja anda anggap selesai begitu saja anda maafkan begitu saja tidak ada yang rugi bahkan secara agama anda beruntung karena anda memaafkan orang lain maka guys siapapun kita tidak luput kita pernah salah dengan orang lain atau orang lain pernah salah dengan kita atau siapapun kita mungkin kita pernah guys bertikai sehingga menyimpan dendam yang cukup lama kalau bukan dari orang lain yang memulai perdamaian itu kalau bukan dari musuh anda yang memulai untuk bisa mengambil keputusan selesai konfliknya anda yang langsung mengambil kesempatan atau mengambil inisiatif untuk memulai konflik ini selesai anda anggap tidak ada apa-apa mungkin dia sesungguhnya rindu dengan senyum anda mungkin sesungguhnya musuh anda juga rindu pengen bersahabat dengan anda tapi dia gengsi sama gengsinya dengan gengsi anda kalau sama-sama gengsi apa untungnya maka siapapun anda yang sedang bertikai hari ini siapapun anda yang sedang mengalami permusuhan hari ini siapapun anda yang masing-masing menyimpan dengki hari ini sekali lagi saya katakan anda rugi menyimpan energi negatif dalam hati dan pikiran anda anda menginduksi energi negatif dan energi negatif yang anda simpan bertahun-tahun itu akan menarik energi negatif yang lain mungkin itulah yang membuat rezeki anda tertahan mungkin itulah yang membuat hal-hal baik sulit terjadi dalam hidup anda kenapa? karena anda menyimpan energi negatif dalam hidup anda bersihkan semua apa yang ada dalam diri anda yang sifatnya negatif pikiran anda yang negatif emosi anda yang negatif buka persaudaraan lebih luas rangkul orang untuk bisa bersahabat dengan anda sebanyak-banyaknya ingat seribu kawan terlalu sedikit tapi satu musuh terlalu banyak maka yang terpenting dari kita mudahkan kita untuk memaafkan siapapun orang yang bersalah kepada kita oke guys saya Novan Durwanto sampai ketemu dengan saya di video-video berikutnya di kisah-kisah berfaedah yang lainnya pesan saya tetap keep high spirit and stay humble assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh